Oke, so what's up guys, welcome back to my channel bersama saya Edri Bro. Oke guys, hari ini saya akan memberikan tutorial kepada anda bagaimana caranya kita membuat subdomain di hosting kita. Apa itu subdomain? Oke, secara sederhana saya mau bilang subdomain seperti ini. Anda tahu detik.com? Apabila anda tahu detik.com, biasanya di depannya itu ada apa? Travel.detik.com ya. Travel.detik.com Oke, sebagai contoh mari kita lihat ini. Supaya kita paham semuanya. Misalnya saya disini saya membuka detik.com Ya, saya buka detik aja karena memang media online yang begitu populer. Kemudian saya klik detik ya. Oke, seperti ini ya. Subdomain itu seperti apa? Subdomain itu seperti ini. Misalnya saya klik detik sport ya. Nah, disini teman-teman lihat. Sport.detik.com Oke, seperti itu ya. Nah, seperti itu ya. Misalnya saya klik lagi disini. Hot finance news. Oke, disini. Dia langsung ada disini hot.detik.com Ya. Finance.detik.com News.detik.com Nah, itu adalah subdomain teman-temannya. Jadi, subdomain itu berbeda dengan main domain yang detik.com ya. Jadi, di main domain ini mungkin menurut ya yang umumnya saya buat adalah Dimana disini semuanya ya. Semuanya yang ada di sub-subdomain itu disimpan disini ya. Jadi, seperti navigasi. Waktu di klik maka dia akan open new, open new dan Orang-orang lebih dipermudah untuk membaca sesuai dengan minat mereka. Seperti itu ya. Misalnya dia suka news, dia suka yang finance, dia suka yang hot, dia suka yang sport ya. Auto, travel ya. Misalnya kayak gitu ya. Maka semuanya itu akan terbuka. Travel.detik.com Oke. Nah, sekarang saya akan memberikan bagaimana caranya kita membuat subdomain di hosting kita. Sebetulnya sangat mudah sekali. Nah, saya menggunakan domain Asia sebagai pilihan saya untuk menyimpan file-file dari website saya. Domain Asia saya pikir salah satu penyedia yang cukup bagus. Di Indonesia ini dan saya sudah menggunakan selama kurang lebih mungkin hampir 3 tahun. Dan hampir semua klien saya saya masukin ke sana. Oke. Nah, disini kita sudah ada di cpanel hosting dari domain Asia. Atau cpanel hosting dari saya. Nah, disini teman-teman. Disini main domainnya adalah mitsubitsibali.site. Nah, saya akan menambahkan subdomainnya dimana? Disini teman-teman. Oke. Nah, disini saya akan menambahkan subdomainnya. Nah, disini ya. Ada disini subdomainnya masih 0. Oke. Sekarang saya klik subdomain. Main utamanya adalah ini ya. Mitsubitsibali misalnya ya. Mitsubitsibali itu saya mau tulis. Misalnya ada blognya. Saya ketik blog. Oke. Kemudian. Saya langsung create aja. Oke. Oke, sudah jadi teman-teman. Sekarang saya klik go back. Dan kita sudah punya subdomain. Blog.mitsubitsibali.site Ya. Sekarang saya kembali ke sini. Kemudian saya akan menginstall WordPress di dalamnya. Saya klik WordPress. Kemudian. Nah, disini teman-teman lihat ya. Sudah ada ya. Misalnya saya klik ini ya. Saya klik domainnya. Oke. Langsung muncul ya. Jadi ini adalah salah satu website untuk marketing yang saya buat. Oke. Saya kembali lagi ke sini. Nah, sekarang saya akan install WordPress. Saya klik. Kemudian saya pilih oke. Itu saja. Tidak ada jadi masalah. Ini bebas ya. Ini admin. Ini pas. Oke lah ya. Ini misalnya saya ganti saja ya. Adrity. Oke. Gitu aja. Kemudian ini saya hapus semua. Karena ini hanya sebagai contoh ya. Setelah itu. Saya langsung install. Oke. Oke sebentar. Oh ada yang sudah. Oh ada yang exit. Oh sorry. Nah ini. Ini saya harus rubah ke sini. Wah itu kan. Oke ya. Ini saya harus rubah ke sini lah. Oke. Seperti itu ya. Jadi. Saya install sekarang. Jadi cukup simple ya. Karena saking simple nya saya udah gak pakai perhatikan-perhatikan lagi. Jadi tadi itu caranya untuk meng-add. Ini saya cuma mau menunjukkan bahwa. Dia itu bisa menjadi salah satu. Menjadi. Website tersendiri gitu. Oke. Boom. Sudah ada websitenya ya. Saya klik di sini dan. Visit site dan. Oke. Seperti ini teman-teman. Ya. Saya kembali aja di sini. Saya. Klik di mana. Di sini. Ya. Seperti ini. Saya. Klik sekali lagi di sini. Oke. Di sini ya. Sudah ada dua ya. Blog. Bitsibitsibali.site Nah jadi teman-teman. Misalnya punya main domain. Terus teman-teman. Sudah mempunyai artikel yang cukup banyak. Dan ingin membuat. Subdomain ya tinggal dibuat subdomainnya aja. Seperti itu. Dan. Terserah teman-teman. Saya sukanya membuat subdomain. Mengikuti yang sudah populer. Seperti. Misalnya detik.com ya. Jadi di sini. Travel.detik.com Ya. Saya. Tidak terlalu suka menggunakan. Slash. Gitu ya. Slash. Blog itu saya enggak suka. Saya sukanya itu. Subitsibitsib.site Atau apalah. Adribro. Atau seperti apalah. Seperti itu teman-teman. Oke. Jadi. Sangat-sangat. Simple sekali. Untuk membuat. Subdomain. Ya teman-teman ya. Jadi. Seperti itu saja. Kalau kamu suka video-video dari saya. Tinggal berikan like. Kalau kamu ingin mendapatkan video terbaru dari saya. Silahkan di subscribe aja. Karena itu gratis coy. Dan juga jangan lupa tekan tanah loncengnya. Agar Anda mendapatkan pemberitahuan. Pada saat saya mengupload. Mengapa? Karena di tutorial. Atau karena di channel youtube saya ini. Saya memberikan banyak tutorial. Bagaimana caranya kita membuat. Website tanpa koding. Dan juga informasi terkait. Desain promosi. Apa yang kamu bisa gunakan. Tools-tools yang gratis. Informasi-informasi yang. Menurut saya itu bermanfaat untuk Anda. Itu saja. Oke. See you next time. Bye.